Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi ya bareng aku Fethi Ira Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa di subscribe dulu ya Terima kasih Hai semua temen-temenku yang ada di seluruh Indonesia Yang ada di seluruh dunia dan juga khususnya untuk temen-temen youtube aku Selamat pagi selamat beraktifitas Apa kabar kalian semua Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Dan selalu berada di dalam lindungannya ya Amin Nah pagi ini diawali dengan kegiatan bersih-bersih rumah Dan dilanjut dengan masak Setelah itu agak siangan kita bersama keluarga mau pergi Mau piknik tipisan gitu ya temen-temen Jadi buat kalian yang penasaran Ngapain aja sih kegiatan kita hari ini Tetep tonton video ini Sampai selesai ya temen-temen Aku juga mau ngucapin terima kasih Buat kalian yang sudah klik video ini Terus buat kalian yang selalu support dan dukung aku Aku ucapin banyak-banyak terima kasih Terus buat temen-temen yang baru saja gabung ke channel aku Aku ucapin selamat datang Salam kenal dari aku Fethi Ira Mama dari satu orang anak dan kami tinggal di Pekalongan Jawa Tengah Nah buat temen-temen yang baru saja bergabung Jangan lupa untuk bantu aku dengan cara subscribe ya temen-temen Like dan komen di bawah Supaya aku tambah semangat untuk bikin videonya ya Terima kasih Nah terus setelah selesai mencuci piring Disini aku lanjut mau masak sayur lodeh ya temen-temen Disini sayur lodehnya aku cuma pakai bumbunya bawang merah, bawang putih, daun salam, lengkuas, cabai sedikit Dan kasih daun bawang Disini untuk bumbunya aku tumis-tumis sebentar Supaya aroma wanginya itu lebih keluar ya temen-temen Terus lalu aku masukin ke dalam pancinya Nah disini aku tambahin sedikit tahu Ini tahu itu oleh-oleh dari mertua aku Ketika mertua aku pulang ke Jogja Disana adik aku itu WA mau nitip apa Dan aku bilang nitip tahu Nitip tapi nggak dibayar ya temen-temen Nah terus ini lanjut Ke masaknya ya temen-temen Disini mohon maaf untuk pancinya Kalian jangan salah fokus Kalau panci aku itu peot ya temen-temen Dan ini tuh panci legendaris dan kesayangan gitu Jadi panci ini tuh dulu aku masaknya pakai Masak nasi pakai panci Dan aku buru-buru ini jatuh Jatuhin kaki aku semua akhirnya peot Tapi nggak apa-apa Selagi masih bisa dimanfaatkan Selagi masih bisa dipakai Dan selagi masih berguna Kita pakai saja ya temen-temen Tanpa harus membeli yang baru Nah dan ini untuk sayur lodehnya Aku cuma pakai sayur asem Yang kemarin aku beli seribu itu ya temen-temen Untuk santannya disini Santan udah lama banget Kalau kalian lihat video aku itu Udah dibelanja mingguan aku Bulan kemarin kalau nggak salah Dan itu aku simpen di freezer Aku siram pakai air panas Lalu aku blender Dan belajaran ini aku dapat dari Bunda Fitriani Handayani ya temen-temen Aku yakin kalian semua udah pada tau Sama channelnya Bunda Fitriani Handayani Dia itu sosok Yang penuh inspiratif ya temen-temen Cigu Cigu kita ya Yang masih pemula Terus sembari menunggu Lodehnya itu udah tanok Disini aku Masukin ke wadah-wadahnya masing-masing Seperti gula dan kaldu camur Untuk bumbu lodehnya Aku cuma kasih garam Gula dan kaldu bubuk Nah lanjut Disini aku goreng chicken Ini chicken sisaan tadi malam Berhubung anak aku Pengen banget makan chicken Akhirnya aku beliin satu Itu harganya 6.000 ya temen-temen Dilanjut Ini aku goreng ikan nila Yang sudah divilat sama suami aku kemarin Disini gorengnya aku cuma pakai garam Kaldu jamur Sama tepung terigu Aku kasih sedikit maizena Untuk sayur lodehnya Nanti kita tambahin Pakai sambal gula merah gitu ya temen-temen Ini sisaan beli lotean gitu Aku taruh di kulkas Asli enak-enak banget Apalagi kalau ditambah Krupu usak itu Untuk lodehnya itu Bener-bener mantep ya temen-temen Nah ini aku bikin Rebusan jahe serai Disini aku mau minum Wedang jahe ala-ala Untuk menghangatkan badan ya temen-temen Setelah siangan Kita pergi ke Tempat wisata yang kita tuju Mau cuci tangan dulu guys Harus sesuai protokol kesehatan Halo kakak Nah walaupun kita piknik tipis-tipis Tetap disini kita harus mematuhi Standar protokol kesehatan ya temen-temen Sebelum masuk kita harus cuci tangan Dan kita diukur suhu tubuhnya gitu Dan tidak lupa Selalu pakai masker Dan jaga jarak ya Nah ketika masuk Kita disambut dengan pemandangan Yang super duper indah Dan piknik kali ini Kami sekeluarga Pergi ke daerah Purbalinga Disini nama Wisatanya adalah Garden Flower gitu ya temen-temen Daerah Kutabawa gitu Dan disini aku itu Videoin Tapi percuma ya temen-temen Hasilnya itu Zong Jadi Hasil video yang aku dapatkan itu Rusak semua ya temen-temen Dan Alhamdulillah Ini aku dapat video Dari hp suami aku Ya gak apa-apa Disini juga buat Kenang-kenangan ya temen-temen Nah ini Sekarang kan nanti Sekarang Oh Dapat gratisan minum guys Begitu indah Persona yang dimiliki oleh Tuhan yang Maha Esa Kita sebagai umat Harus selalu pandai Menjaga alam sekitar Merawatnya dan Menjaganya dengan sebaik mungkin Buat kalian yang kepengen datang kesini Kalian bisa searching di google Itu Garden flower Daerah Kutabawa gitu ya temen-temen Burba lingga Masuknya Dan ini itu bener-bener luar biasa Dan sayuran disini itu Murah-murah banget ya temen-temen Cocok banget untuk Piknik bersama keluarga Yang menikmati segarnya udara ya temen-temen Jadi untuk sayur disini itu Mohon maaf gak ke video Karena video aku rusak Nah dan untuk sayuran disini itu Bener-bener murah banget ya temen-temen Untuk tomat 3 kilo itu Cuma 10 ribuan gitu Untuk labu siam Sekitar 6 kiloan Itu harganya cuma 10 ribu Untuk warta per kilonya 3 ribu Ada yang 6 ribu Tergantung juga ya temen-temen Dan alhamdulillah Ini hasil food prep Aku minggu ini Ini aku tidak beli Ini aku dikasih semua Sama tante aku Yang habis Pergi di purba lingga itu ya temen-temen Jadi ini itu sayuran Beli di purba lingga semua Seperti ciwis Itu 1 ike 2 ribu Dan itu banyak banget ya temen-temen Ada sawi Ada tomat Labu siam Kentang Untuk kentang menurut aku Harga standar 1 kilonya 12 ribu gitu Nah jadi disini aku juga Numpang nitip foto ya temen-temen Mohon maaf Ini selain untuk berbagi Untuk sharing ke temen-temen Ini juga Sebuah Kenang-kenangan Untuk aku Pribadi dan keluarga aku Ya aku rasa Cukup sekian Video dari aku Terima kasih Buat kalian yang sudah Nonton video ini Sampai akhir Atau buat kalian Yang sudah nonton Tapi dengan aman durasi Aku ucapin banyak-banyak Terima kasih Yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Sampai jumpa Di video aku berikutnya Aku pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye